Intro Kami telah menunjukkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum-hukuman terhadap perjuangan Palestina Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang menjunjukkan milik-milik manusia untuk stop minum, makan, dan menggunakan produk yang terapiliasi dengan jurnis Israel Selamat malam, Pemirsa. Saat ini perhatian publik tertuju ke fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang secara resmi menghimbau agar konsumen menghindari produk-produk yang terkait dengan Israel menyusul serangan tanpa henti Israel di Gaza Palestina Anjuran MUI ini mendapat dukungan dari Wakil Presiden Maruf Amin dan sebagian pimpinan dan anggota DPR RI Sementara itu di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO mengaku was-was akan terjadi penurunan besar-besaran penjualan produk-produk retail di Indonesia setelah fatwa MUI dikeluarkan Bahkan APRINDO khawatir bisa berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK APRINDO meminta pemerintah serius menanggapi polomik ini Seperti apa solusi yang harus dilakukan Indonesia agar dukungan Palestina tidak berdampak terhadap perekonomian Indonesia Sebenarnya kita akan cek terlebih dahulu polomik boykot produk Israel di Indonesia berikut ini Pemirsa berdasarkan fatwa MUI no.83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina Pada bagian yang pertama adalah perihal mendukung agresi Israel terhadap Palestina Atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram Kemudian kita akan melihat bagian yang kedua Di bagian yang kedua disebutkan umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel Serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme Poin inilah yang kemudian menjadi dasar masyarakat melakukan aksi boykot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel Dan pemirsa fatwa MUI ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak Salah satunya dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin Yang menyatakan bahwa fatwa MUI itu diperlukan dalam meraka mendukung kemerdekaan Palestina Dan menghentikan kebiadaban Israel MUI tidak mengatakan perusahaan ini perusahaan ini Itu nanti harus pemerintah atau pihak tertentu yang menyeleksi Selain dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin Dukungan juga kemudian datang dari Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hassan Sazili Yang mengatakan bahwa aksi simpati Gaza Palestina yang mengalami kekerasan Israel Menghindari transaksi dan produk yang memiliki afiliasi terhadap Israel Tentu dapat kita pahami Langkah ini bentuk protes terhadap Israel Yang selama ini sumber pendapatan negaranya Dari produk-produk yang dijual ke seluruh dunia Termasuk dari Indonesia Lalu bagaimana dengan tanggapan dari pengusaha? Kita akan lihat bersama Reaksi muncul dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Atau APRINDO, Roy Mendei Yang mengatakan aksi boykot produk terafiliasi Israel Berperluang menyebabkan omset turun mencapai 50% Contohnya adalah produk makanan minuman Yang sebenarnya sudah dikerjakan di Indonesia Dengan pekerja lokal dan bersertifikasi halal Ketika tergerus konsumennya Maka investasi bisa kandas Sehingga berujung pengurangan tenaga kerja atau PHK Apabila boykot berlangsung berkepanjangan Ya Pemirsa sekali lagi Economic Challenges malam ini Berusaha mencari solusi Apa yang harus dilakukan Indonesia Agar dukungan Palestina merdeka Tidak berdampak terhadap perekonomian Indonesia Bersama saya Fitri Megantara Inilah Economic Challenges Kami telah mengeluarkan Fakwa nomor 83 Tahun 2023 Tentang hukum-hukuman terhadap perjuangan Palestina Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia Yang menjunjung tinggi milik-milik manusia Untuk stop Minuh Makan Dan menggunakan produk Yang terapiliasi dengan Jurnis Israel Pemirsa untuk mengupas topik malam hari ini Telah bergabung dari luar studio Bapak Mas Duki Baidowi Jubir Wakil Presiden Republik Indonesia Selamat malam Pak Baidowi Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selain Pak Baidowi juga telah hadir Empat narasumber yang hadir langsung Di studio 1 Metro TV Saya akan perkenalkan Dari sebelah kanan saya terlebih dahulu Ada Kang Aceh Hasan Zazili Wakil Ketua Komisi 8 DPR Dari Fraksi Golkar Selamat malam Kang Aceh Selamat malam Ada juga Pak Isana Abdullah Wasek Jen MUI Selamat malam Pak Isana Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Di sebelah kiri saya juga telah hadir Bapak Roy Enmende Ketua Umum APRINDO Selamat malam Pak Roy Selamat malam Dan juga ada Bapak Muhammad Faisal Direktur Eksekutif Korea Indonesia Selamat malam Pak Faisal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan pertama saya langsung kepada Pak Isan nih Pak Isan Menurut Anda sendiri Apa kemudian tingkat agensi Sampai kemudian fatwa MUI dikeluarkan Tingkat agensi untuk Indonesia Untuk kita di Indonesia Ya saya kira ini kan sebagai bagian dari Sensitifitas kemanusiaan Dan ini bukan hanya di Indonesia Ini tidak terhindarkan Bahkan di seluruh dunia Masyarakat dunia internasional itu Berempati kepada nasib dari warga Palestine Yang diperlakukan sedemikian hingga Bahkan mereka tidak lagi berbicara Apa dan bagaimana ke depan Tetapi saya besok masih hidup tidak Nah ini adalah bentuk perlawanan Bagi mereka yang memiliki sensitifitas Kemanusiaan Kemanusiaan Ya di humaniti Tidak ada cara lain Dengan ketidayaan dari Zionis yang luar biasa Memperlakukan genosid ya bahkan Oke Kecuali kita melawannya dengan Boykot dan ini Tentu menjadi perhatian Majlis Ulama Indonesia Secara moral menyerukan Oke Agar kebiadaban Zionis Israel Dapat dihentikan Oke Nah itu saya kira Latar belakang dari Pemikiran mengapa Fatwa itu dikeluarkan Termasuk adalah Bagian atau seruan moral Untuk Mendukung Gerakan Palestina Merdeka Karena 78 tahun Sudah ya Sejak tahun 48 Saya kira Kita sudah tahu Dalam sejarah Manusia Ini Israel Melakukan Pendudukan Dan menjajah Palestine Dan kita Secara Konstitusi Itu Mendukung Perjuangan Dari bangsa Palestine Oke Baik Pak Ishan Tapi tepatnya Pada Fatwa MUI Yang naskahnya Mengatakan Semaksimal mungkin Menghindari transaksi Dan penggunaan produk Yang terafiliasi Dengan Israel Ini Kadar ini Fatwa ini adalah Seruan Atau seperti apa Pak Ishan Tidak dikerjakan Bagaimana Pak Fatwa itu kan Nasehat Anjuran Untuk Kejalan kebaikan Moral Tetapi Bagi umat Islam Tentu Fatwa adalah Perintah Oke Nah ini bedanya ya Nah maka Karena kita Bukan lagi Membicarakan Masalah Agama Di sini Tetapi Humanity Kemanusiaan Oke Maka semua Masyarakat Terutama masyarakat Indonesia Yang punya Hutang budi Dengan Bangsa Palestine Bayangkan Kalau tahun 45 Merdeka Kita tidak Diakui oleh Palestine Mungkin belum Menjadi negara Kita Karena salah satu Menjadi negara Adalah Mendapatkan Recognize Atau pengakuan Dari sebuah Negara lain Oke Nah satu-satunya Negara yang Mengakui Indonesia Adalah Negara Republik Negara Merdeka Adalah Palestine Oke Baik Nah oleh karenanya Bentuk Tadi Perwujudan dari Sikap Bangsa Indonesia Ya Mendukung Jadi Urusan Anjuran Perintah Dan lain Sudah Terabaikan Oke Tetapi Sekarang Adalah Bersatu Untuk Melawan Penjajahan Itu Oke Baik Salah satu Yang mendukung Fatwa dari MUI Adalah Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin Pak Baidowi Terkait Dukungan Wapres Terhadap Fatwa MUI Seperti Apa Pak Ya Sekarang Kan begini Kalau kita Bicara Mengenai Sikap Politik Negara Indonesia Terhadap Negara Palestina Saya kira Indonesia adalah Salah satu Dari negara Yang paling konsisten Membela Palestina Bahkan Sampai sekarang Adalah Salah satunya Negara Yang Tidak Membuka Hubungan Diplomatik Dengan Israel Saya kira Tidak banyak Negara Seperti itu Hanya Iran Indonesia Dan yang lain-lain Yang semulanya Bersikap Seperti Indonesia Sudah mulai luntur Karena berbagai Akibat kepentingan Yang Ekonomi Terutama Nah Dalam konteks ini Maka Kita lihat Bahwa Apa yang dilakukan Oleh negara Terhadap Sikap-sikap Israel Yang Demikian Kejam Terhadap Nilai-nilai Kemanusiaan Dia Terus Membuat Penjajahan Terhadap Negara Palestina Saya kira Inilah Untuk pertama Kalinya Indonesia Melakukan Sikap Bukan hanya Di tingkat Diplomasi Negara Tapi juga Rakyat Ikut Prihatin Dan juga Ikut Membela Terhadap Rakyat Palestina Salah satu Bentuk Pembelaannya Adalah Melakukan Apa yang disebut Dengan Boykot Terhadap Produk-produk Yang Terkait Dengan Mengenai Boykot Terhadap Produk-produk Terafiliasi Israel Wapres ini Sempat Mengatakan Seleksi Nama-nama Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Harus Ditentukan Pemerintah Atau Lembaga Yang Berunang Ini Spesifik Penjelasannya Seperti Apa Pak Ya Saya Kira Memang Itu Yang Harus Dilakukan Karena Sampai Kita Sebagaimana Kita Ketua Bersama Yang Namanya Boykot Itu Kan Sebelum Ajakan Boykot Rakyat Terhadap Produk-produk Israel Itu Sebelum Fatwa MUI Juga Sudah Tetapi Yang Dikhawatirkan Oleh Wakil Presiden Adalah Jangan Sampai Melakukan Boykot Yang Kemudian Salah Alamat Itu Yang Kita Khawatirkan Terhadap Pemboykotan Yang Salah Alamat Ini Maka Menurut Pakil Presiden Maka Pemerintah Harus Berbuat Sesuatu Dalam konteks Ini Siapa Pemerintah Yang Membuat Daftar Produk Saya Kira Kalau Belum Sampai Ke arah Situ Jadi Dalam konteks Ini Wafres Ingin Melakukan Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah Terkait Misalnya Dari Kementerian Yang Ada Menteri Perdagangan Kementerian Ekonomi Dan Yang Lain-lain Sehingga Kita Akan Memberikan Satu Guidance Yang Baik Untuk Kemudian Tidak Menimbulkan Persoalan Sebagaimana Yang Memang Sebagaimana Di media Masa Sudah Disuarakan Tentang Kekhawatiran Kekhawatiran PHK Dan Sebagainya Jadi Duduk Perkara Itu Saya Kira Justru Harus Dipilah Mana Pembuah Kotaan Itu Mesti Dilakukan Mana Negara Yang Selama Ini Berdiplomasi Dengan Baik Tetapi Di Yang Disitu Saya Kira Peran Negara Penting Disitu Sebenarnya Pres Menginginkan Agar Ini Segera Kita Jelaskan Supaya Masalahnya Terselesaikan Kira-kira Seperti itu Oke Baik Baik Kita kembali Ke studio Kang Aceh Tanggapannya Kita Ini Hampir Kesulitan Untuk Bisa Menghentikan Kekejaman Yang Dilakukan Oleh Israel Semua Organisasi Baik Organisasi Negara-negara Maupun Organisasi Multilateral Semua Mengecam Terhadap Kekejaman Terhadap Palestine Yang Terjadi Di Gaza Namun Hingga Saat ini Kekerasan Di Gaza Tidak meredah Dan bahkan Yang mengkhawatirkan Dan membuat Kita semua Prihatin Rumah sakit Yang dibangun Atas Donasi Sumbangan Dari rakyat Indonesia Masak Indonesia Pun juga Sekarang Tidak bisa Beroperasi Dan Bahkan Mendekati Pada Hancur Gitu ya Dan ini kan Kita Semua Bukan Hanya Soal Ini soal Kemanusiaan Yang harus Dihentikan Dan karena itu Tekanan Kita Harus Terus Dilakukan Dalam rangka Bagiana Memastikan Harus ada Jalan keluar Terhadap Penyelesaian Damai Bagi Apa yang terjadi Di Saudara-saudara Kita Di Gaza Dan Menurut saya Cara Pemboikotan Terhadap Produk-produk Israel Sebagai sebuah Himbuan moral Yang dilakukan Oleh MUI Saya kira Ini dapat Menggerakkan Dan menganggap Bahwa Ini Berpengaruh Setidaknya Mata dunia Internasional Juga akan Melihat Bahwa Bukan Hanya Sekedar Seruan-seruan Yang sifatnya Sloganistik Tetapi Karena kita Tahu Bahwa Penyerangan Terhadap Masyarakat Palestine Di Gaza Itu kan Pakai Senjata Dan senjata Itu pasti Dibeli Dan Pasti sumber Keuangannya Itu Bisa jadi Bersumber dari Dana pajaknya Israel Yang bersumber Dari aktivitas Ekonomi Nah Bagi kita Upaya Untuk Memhentikan Itu Mencari jalan Keluar Terhadap Berbagai Kekerasan Tersebut Ya harus Dilakukan Dengan Berbagai Macam Cara Diplomasi Yang dilakukan Oleh pemerintah Terus Dilakukan Pendekatan Terhadap Berbagai Organisasi Seperti PBB Organisasi Konferensi Islam Juga Dilakukan Termasuk Gerakan Boykot Juga Termasuk Gerakan Dari Civil Society Yang Dilakukan Oleh Salah Satunya MUI Dan Itu Kemudian Kita Lihat Begitu Luar Biasa Simpati Publik Berbagai Berbagai Kota Itu Sesuatu Yang Seharusnya Menjadi Perhatian Kita Semua Hanya Tentu Kita Juga Harus Mengidentifikasi Karena Berbagai Kemarahan Publik Terhadap Israel Ini Harus Kemudian Kita Atasi Dengan Tidak Menimbulkan Dampak Yang Terlalu Besar Juga Terhadap Misalnya Situasi Ekonomi Nah Itu Kata Kuncinya Sudah Masuk Karena Nanti Pertanyaan Berikutnya Adalah Kepada Pak Roy Bagaimana Kemudian Dampak Dari Boykot Terhadap Produk-produk Yang Terafiliasi Israel Terhadap Ekonomi Indonesia Tapi Kita Akan Membedahnya Usai Jada Berikut Kita Kita Lanjutkan Kembali Perbincangan Pak Roy Mungkin Tadi Sudah Menyimak Bagaimana Kemudian Tanggapan Dari Pak Isan Dari Kang Aceh Dan Sisi Pengusaha Sendiri Seperti Apa Dampak Ya Terima Kasih Kalau Dari Kami Pelaku Usaha Kami Sudah Sempat Sampaikan Di Berbagai Sempatan Bahwa Kami Menghormati Apa yang Sudah Diambilkan Oleh Pak Iksan Kemudian Sudah Dinyatakan Oleh Pak Wapres Mengenai Bagaimana Sikap Kita Untuk Mendukung Misi Perdamaian Dan Misi Kemanusiaan Karena Tentunya Kita Ketahui Secara Universal Kita Semua Menginginkan Perdamaian Tidak Menginginkan Adanya Gejolak Politik Yang Geopolitik Yang Terjadi Di Sana Kemudian Berbagai Kejadian Yang Kita Ikuti Jadi Kita Sangat Mendukung Untuk Hal Itu Pelaku Saya Pasti Mendukung Karena Ini Masalah Kemanusiaan Tadi Sudah Disampaikan Tapi Tentunya Kami Mengingatkan Jadi Kami Merevisi Juga Pernyataan Tadi Dari Metro Bahwa Seperti Polemik Sebenarnya Bukan Dipolemikan Tetapi Kami Mengingatkan Proporsi Bahwa Satu Sisi Kita Ketahui Ekonomi Kita Ini Kalau kami Kan Pelaku Usaha Consennya Di Ekonomi Mbak Fitri Jadi Consen Kita Adalah Misalnya Adanya Peran Pemerintah Yang Harus Segera Turun Untuk Mengidentifikasi Produk Produk Yang Terafiliasi Sesuai Dengan Fatwa Yang Tadi Disampaikan Dan Juga Sesuai Dengan Aran Pak Kua Pres Memang Sebesar Apa Pak Produk Makanan Minuman Yang Terafiliasi Dengan Israel Itu Mesti Pemerintah Pemerintah Harus Hadir Ada Pemerintah Banyak Instrumen Pelaku Sangat Ada Regulasi Ada Pihak Berwenang Ada Kementerian Ada Lembaga Itu Pemerintah Harus Hadir Segera Karena Jangan Sampai Ini Kita Menghindari Adanya Misalnya Kompetisi Yang Tidak Sehat Produk Yang Terafiliasi Yang Katanya Tidak Terafiliasi Karena Terafiliasi Dan Tidak Ini Dari Sosial Media Yang Beredar Belum Resmi Dari Pemerintah Dan Itu Memang Sudah Dinyatakan Jadi Jangan Sampai Kompetitor Itu Memanfaatkan Kompetitor Yang Tidak Terafiliasi Ini Memanfaatkan Yang Katanya Terafiliasi Nah Ini Kan Jadinya Sesuatu Yang Tidak Sehat Di Dalam Persaingan Usaha Dan Ekonomi Kita Kemudian Yang Kedua Kita Juga Mau Menjaga Kondusifitas Kita Ini Kan Bangsa Yang Silat Rohmi Bangsa Yang Sama Sama Mengedepankan Musyawara Mufakat Melihat Bahwa Proporsinya Jangan Sampai Juga Ada Mungkin Kelompok Yang Instability Atau Yang Mengerus Tujuannya Ke Ekonomi Dan Sebagainya Yang Dimana Saya Juga Kita Belum Tahu Tetapi Kita Tahu Karena Catatan Ekonomi Kita Di Kuartal Ketiga Turun 4,94 Itu Apakah Sudah Terjadi Dampak Penurunan Yang Anda Kata 50% Ini Potensi Sudah Terjadi Atau Seperti Kalau Kami Di Retail Kami Gak Pernah Produksi Barang Jadi Yang Terdampak Pasti Yang Produsen Barang Yang Memiliki Barang Kita Hanya Menjualkannya Saja Kita Mencatat Dari Beberapa Anggota Sudah Ada Yang 15-20% Terkena Dampak Jadi Di Dalam Retail Itu Ada Yang Namanya Produk Kebutuhan Poko Sehari-hari Dan Fast Moving Consumer Good Itu Pareto Sistemnya Jadi Yang Kebutuhan Poko Mengontribusi 80% Yang Fast Moving Susu Anak Susu Bayi Snack Yogurt Dan Itu Fast Moving 80% Banyak Jumlahnya Tapi Mengontribusi Hanya 20 Nah Yang 80% Ini Sudah Turun Sudah Mulai Terdampak Nah Ini Kan Yang Memproduksi Barang Itu Bukan Kami Produsen Nah Produsen Kalau Ada Pengurangan Barang Atau Ada Pengurangan PO Dari Kami Maka Mereka Akan Mengurangi Proses Produk Produk Dalam Negeri Untuk Kemudian Muncul Sebagai Barang Substitus Oke Sekarang Saya Tanyakan Dulu Seorang Ada Kepodakan Saya Bayi Masih Bayi Kemudian Dia Biasa Minum Susu Yang Selama Ini Memang Sudah Dibeli Dengan Brandnya Sesuai Arahan Medical Medis Kemudian Bagaimana Menggantikannya Kalau Cocok Kalau Tidak Cocok Mesti Ada Waktu Untuk Mencocokan Kebiasaan Mbak Fitri Beli Makanan Minuman Kalau Cocok Penggantinya Kalau Tidak Cocok Kemudian Berdampak Kepada Kesehatan Atau Ketidak Cocokan Di dalam Mengkonsumsi Makan Minuman Itu Kan Ada Satu Proses Lagi Untuk Bisa Mengganti Substitusi Karena Ini Sesuatu Kebutuhan Dan Ini Adalah Konsumen Atau Masyarakat Punya Hak Untuk Membeli Produk Sesuai Kebutuhan Poko Dan Sehari-harinya Jadi Kita Hanya Di Konsen Di Ekonomi Jadi Kita Menghormati Semuanya Dan Kita Mendukung Perdamaian Dan Misi Kemanusian Tapi Kita Minta Pemerintah Harus Hadir Cepat Memberikan Jangan Hanya Lihat Dari Jauh Kemudian Harus Hadir Dan Mengantisipasi Ini Pak Faisal Tengkapan Saya Setuju Karena Fatwa Sudah Keluar Maka Yang Perlu Langkah Selanjutnya Ada Meng Filiar Karena Kalau Masih Masih Abu-Abu Ini Malah Bisa Jadi Efek Negatifnya Bisa Jadi Ada Jadi Misalkan Yang Tidak Terafiliasi Malah Kena Dampaknya Atau Mungkin Ada Freerider Yang Memanfaatkan Isu Ini Untuk Kemudian Menjatuhkan Brand Yang Lain Misalkan Begitu Tapi Kejelasan Itu Menjadi Penting Kalau Untuk Produk-produk Atau Brand Tertentu Yang Sudah Jelas Karena Memang Ada Yang Sudah Jelas Memang Ya Dukungannya Misalkan Salah Satu Brand Dari Rumah Makan Franchise Misalkan Global Yang Jelas Memberikan Makanan Atau Supply Kepada Pasukan Israel Itu Sudah Jelas Nah Itu Harus Sudah Clear Tapi Ada Memang Produk-produk Yang Masih Belum Masih Belum Walaupun Mungkin Pemiliknya Misalkan Ada Terafiliasi Dengan Juice Misalkan Based on Knowledge Jadi Nggak Bisa Cuma Asal Tembak Nah Inilah Pentingnya Untuk Kemudian Menginvestigasi Lebih Lanjut Oke Baik Kangece Pertanyaan Berikutnya Adalah Ini Dampak Sudah Nyata Kalau Menurut Pelaku Usaha Dan Identifikasi Harus Jelas Agar Tidak Salah Alamat Seperti Itu Tapi Kita Akan Kupas Mengenai Hal Itu Setelah Berikut Kami Telah Mengeluarkan Fatwa Nomor 8 Tiga Tahun 2023 Tentang Hukum Hukuman Terhadap Perjuangan Palestina Kami Mengajak Semua Masyarakat Indonesia Yang Menjunjung Tinggi Milen-Milai Kemahusian Untuk Stop Minum Makan Dan Menggunakan Produk Yang Terapiliasi Dengan Jionis Israel Pemirsa Kita akan Kembali Lanjutkan Diskusi Kang Aceh Dampak Sudah Nyata Identifikasi Ini Harus Jelas Kang Ya Saya Setuju Bahwa Selama Ini Yang Beredar Di Media Sosial Terkait Dengan Komoditas Atau Produk Produk Tertentu Yang Ini Kan Baru Diduga Tetapi Efeknya Itu Bisa Terasa Langsung Misalnya Saya tidak Mau menyebut Produk-produk Tersebut Tetapi Ketika disebut Di berbagai Media Sosial Bahwa ada Beberapa Produk A Produk B Produk C Dengan menggunakan Ketika diduga Itu Memiliki Implikasi Terhadap Penurunan Produksi Atau Orang Yang Membeli Tapi kan Selama Ini Memang Tidak Ada Panduan Resmi Tidak Ada Kemudian Justru Karena Itu Saya Kira Yang Harus Segera Untuk Dilakukan Saat Ini Adalah Bagaimana Ada Kejelasan Terhadap Jenis-jenis Produk Yang Memang Dinilai Memiliki Afiliasi Terhadap Israel Dan Tentu Kita Pun Harus Mengidentifikasi Secara Jelas Misalnya Jangan Sampai Ini Produk Dalam Megui Tetapi Karena Ada Pihak-pihak Yang Mencoba Untuk Memanfaatkan Bagian Dari Persaingan Dagang Akhirnya Ini Produk Yang Sehingga Kemudian Dimanfaatkan Untuk Menjatuhkannya Karena Itu Memang Yang harus Segera Dilakukan Adalah Segera Pemerintah Menyampaikan Bahwa Ini Produk-produk Yang Memang Bukan Ya Produk Yang Berafiliasi Kepada Israel Dan Pemerintah Harus Hadir Dan Memberikan Kejelasan Seperti itu Tentu Tapi Pak Isan Apakah Mungkin Kira-kira Dari MUI Akan Meluarkan List Produk Seperti itu Pak Isan Saya kira Kata kuncinya Jelas Di dalam Fatwa itu Bahwa Kita Dianjurkan Untuk Memberikan Dukungan Bahkan Itu Dalam Lingkungan Tertentu Hukumnya Wajib Dukungan Bagi Negara Palestina Merdeka Artinya Perjuangan Palestina Merdeka Dan Satu lagi Menghentikan Penggunaan Barang Mohon Maaf Kalau kita Bandingkan Dengan Deritanya Saudara-saudara Kita di Palestina Itu Tidak ada Apa-apanya Kita hanya Mungkin hanya Kesepian Bukan kesepian Maksudnya Kesepian Sendiri Sepir Produk Yang Membeli Misalnya Atau Kehilangan Pendapatan Sedikit Tetapi Kalau kita Bandingkan Dengan Penderitaan Saudara Kita Di Gaza Yang hari ini Jam ini Belum tentu Jam Kedepan Mas Ini tentu Menjadi Pertimbangan Agar Kita Bersabar Dan Mendukung Nah Kalau Nanti Bersabar Dan Mendukung Ini Ikhlas Insya Allah Nanti Ketika Israel Regionis Israel Menghentikan Agresinya Tentu Orang Akan Melihat Kembali Oke Baik Pak 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 Ya Tentunya Kembali lagi Kita Dalam kapasitas Mengingatkan Pemerintah Karena Ini Ekonomi Kan Menjadi Prioritas Utama Untuk Satu Sisi Kita Mendukung Perdamaian Misi Kemanusiaan Diplomasi Dan Itu Terus Kita Jaga Marwahnya Karena Seperti Kemarin Selain Pemerintah Tapi Juga Ada pihak Swasta Yang Ikut Juga Mendukung Nah Itu Bagian Daripada Yang Kita Lakukan Tapi Satu Sisi Yang Tadi Yang Pak Ceket Kan Pak Iksan Juga Bahwa Bila Salah Alamat Ini Jadi Problem Kemudian Dimanfaatkan Kompetitor Untuk Mengambil Kesempatan Atau Kelompok Tentu Yang Instability Kemudian Ini Harus Kita Lihat Bahwa Secara Perspektif Ketika Memang Itu Ada Judgment Misalnya Setelah Diobservasi Oleh Pemerintah Kementerian Lembaga Atau Siapapun Nanti Yang Apa Jelas Itu Kita Sedang Tunggu Antisipasi Terhadap Produk Itu Atau Perusahaan Itu Kan Harus Dipikirkan Juga Oleh Pemerintah Yang PHK Atau Penguruan Ternyata Kerja Terus Mereka Ini PHK Sudah Di Depan Mata Atau Seperti Apa Ancamannya Kalau Tapi Ini Yang Kita Mesti Jaga Pemerintah Harus Hadir Jadi Kalau Antisipasinya Bagaimana Selain Antisipasi Terhadap Bagaimana Mengobservasi Kejelasan Tadi Tapi Antisipasi Bila Mana Akan Terjadi Karena Ini Produknya Ada Di Produksi Di Indonesia Yang Telah Bersertifikat Halal Misalnya Makan Minuman Kita Tau 17 Oktober 2024 Sudah Harus Semuanya Bersertifikat Halal Nah Sembagian Sudah Bagaimana Melihat Yang Antisipasi Terhadap Kondisi Situasi Ini Sehingga Kita Tetap Diplomasi Dan Misi Kemanus Misi Perdamaian Tapi Ini Juga Kita Jaga Saudara Saudara Kita Baik Saya Kira Kondisi Yang Terjadi Di Palestine Tentu Kita Semua Harus Prihatin Dan Saya Kira Semua Sudah Sangat Tahu Terhadap Kondisi Tersebut Nah Bahwa Kita Harus Mempersiapkan Dampak Dari Situasi Akibat Dari Misalnya Saya Tidak Tahu Seberapa Besar Dampaknya Tersebut Dari Pemboykotan Ini Tetapi Pada Sisi Lain Ini Bisa Menjadi Peluang Kalau Memang Kita Mau Mendorong Misalnya Produk-produk Lokal Produk-produk Dalam Negeri Kita Karena Kita Ingin Bahwa Kita Jangan Sampai Memiliki Ketergantungan Terhadap Produk-produk Yang mungkin Berasal dari Luar negeri Yang dapat Justru ini momentum yang tepat Bagi kita Untuk mendorong bagaimana Produk-produk Dalam negeri kita Untuk tumbuh Sehingga Apa yang Tadi dikhawatirkan oleh Pak Roy Bahwa Antisipasi terhadap itu Itu bisa dilakukan Dengan cara Bagaimana kita Menumbuhkan produk Dalam negeri kita Nah Mengenai Ketergantungan Produk Kita akan Lihat bersama Grafis berikut ini Mengenai Data Export Import Non-Migas Indonesia Israel Palestina Dari Periode Januari Hingga Oktober 2023 Kita lihat Bersama-sama Export Indonesia Ke Israel Mencapai Angka 305 Miliar Rupiah Atau 140,5 Juta Dolar Amerika Sementara Import Indonesia Dari Israel Di angka 38 Miliar Rupiah Atau 2,5 Juta Dolar Amerika Kali ini Kita lihat Export Import Dari Dan ke Palestina Export Indonesia Ke Palestina 28,7 Miliar Rupiah Sementara Import Indonesia Dari Palestina Adalah 24,3 Miliar Rupiah Mungkin Bisa Tanggapannya Pak Faisal Dulu Melihat Kemudian Neraca Perdagangan Ataupun Export Import Indonesia Israel Palestina Ya Sebetulnya Tidak bisa Dilihat Hitam Putih Ketergantungan Dari Neraca Saja Karena Yang kita Import Itu Bisa Jadi Barang Jadi Bisa Jadi Barang Bahan Baku Bahan Penolong Atau Barang Modal Itu Kita Identifikasi Dulu Dan Dalam Banyak Hal Produk Produk Yang kita Nihimati Sehari Hari Itu Kalaupun Nah Ini Asal Dari Yang Membentuk Komponen Dari Satu Produk Itu Bisa Dari Berbagai Macam Negara Jadi Makanya Konten Dari Lokal Konten Daripada Satu Produk Itu Bisa Berbeda Jadi Ketergantungannya Bukannya Dari Produk Jadinya Jadi Ada Banyak Hal Untuk Melihat Itu Tapi Saya Tidak Menafikan Bahwa Untuk Bisa Menjadi Peluang Untuk Menumbuhkan Produk Lokal Itu Sangat Mungkin Terjadi Sambil Contoh Pada Kasus Yang Sama Di Mesir Karena Ada Boykot Ini Ada Satu Produk Minuman Bersoda Yang Akhirnya Bisa Menggantikan Minuman Bersoda Merk Internasional Yang Akhirnya Dia Sekarang Tadinya Sempat Kalah Ini Merk Lama Yang Kemudian Kalah Oleh Merk Global Tapi Kemudian Tumbuh Lagi Jadi Strategi Produk Substitusi Sebetulnya Ada Peluang Untuk Itu Kalau Kita Ingin Mendorong Produk UMKM Jadi Kalau Kita Mereka Butuh Waktu Sebetulnya Oh Iya Jelas Karena Ini Antara Produk UMKM Yang Punya Skala Kecil Sama Produk Produk Yang Dari Perusahaan Besar Yang Sudah Menggurita Di Internasional Tentu Saja Beda Dari Sisi Competitiveness Tapi Peluang Itu Ada Pada Satu Momen Tertentu Salah Seperti Itu Ada Kekhawatiran Apakah Ini Kemudian Juga Akan Berlaku Pada Produk Produk Indonesia Ya Itu Kalau Menjawabnya Tentu Kembali Lagi Investigasi Ya Perlu Ada Surveya Harus Ada Ya Tentu Kita Masih Kita Tau Bahwa Kondisi Yang Namanya Data Di Indonesia Ini Kan Masih Sifatnya Semuanya Belum Akurat Masih Indikator Jadi Ini Sesuatu Hal Yang Mesti Diobservasi Harus Ada Juga Yang Mengobservasi Dan Itu Harus Dari Pemerintah Nah Kalau Yang Berkaitan Dengan Produk Lokal Dan Sebagainya Apalagi Kita Tahu Sekarang Ini Kan Sudah Semua Dapat Berinvestasi Ya Baik Itu Dari Asing Kepada Produk Lokal Di Indonesia Maupun Juga Yang Memang Dari Asing Masuk Ke Indonesia Jadi Saya Pikir Bukan Kapasitas Pelaku Menjawab Tetapi Pemerintah Perlu Hadir Mengobserv Dan Juga Mengantisipasi Itu Yang Menjadi Catatan Penting Bagi Kita Dan Juga Berkaitan Dengan Hak Konsumen Dan Satu Sisi Tetap Yang Namanya Perdamaian Kemanusiaan Tetap Kita Dukung Kita Jalankan Dan Kita Sudah Buktikan Bersama Kita Jalankan Bersama Baik Pak Ini Berulang Kali Mengatakan Pemerintah Harus Hadir Seperti Itu Sementara Kan Dari Sikap Wapres Sendiri Mengatakan Sudah Ada Dukungan Kepada Fatwa MUI Sendiri Tapi Pemerintah Hadirnya Menurut Anda Harusnya Seperti Apa Bagaimana Yang Dilakukan Pertama Tentu Kita Harus Meng-clear Terlebih Dahulu Kesimpang Siuran Soal Produk Produk Supaya Tidak Menimbulkan Berbagai Sakwa Sangka Misalnya Produk Ini Sebetulnya Adalah Brand Lokal Gitu Ya 80% Merupakan Produk Yang Dihasilkan Dari Masyarakat Indonesia Tenaga Kerja Indonesia Tetapi Karena Kemudian Diasumsikan Bahwa Dan Ditimbulkan Isu Bahwa Itu Produk Yang Terafiliasi Kepada Israel Sehingga Dia Mengalami Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Produk Tersebut Nah Karena Tidak Clear Akibat Dari Pemberitaan Media Selalu Menggunakan Kata Diduga Dan Sebagainya Maka Ya Itu Bisa Merugikan Tapi Departemen Apakah Akan Mengawal Agar Kemudian Pemerintah Ini Segera Meng-clear Situasinya Makanya Yang pertama Kali Yang harus Dilakukan Adalah Kita Mencoba Meng-clear 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 Produk 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 Apa Di dalam Konteks Gerakan Sosial Saya Kira Itu Biasa Saja Orang Melakukan Simpati Dengan Cara Boykot Kita Saja Produk Produk Kita Saja Misalnya Di Eropa Soal CPO Diboykot Oleh Negara Yang Lain Padahal Kita Dituduh Deforest Gitu Kalau kita Melakukan Hal tersebut Terhadap Produk Yang Dikeluarkan Oleh Global Itu Hak kita Juga Itu Bagian Dari Gerakan Sosial Yang Merupakan Bagian Dari Kritik Terhadap Apa Yang Terjadi Pada Saat Ini Nah Karena Itu Yang pertama Kali Yang harus Dilakukan Adalah Bagaimana Meng-clear Produk Produk Apa Atau Misalnya Transaksi Apa Yang Memang Terafiliasi Ya Kalau Tidak Pengusaha Menurut Anda Apakah Ini Merupakan Ada Kemudian Juga Sadari Bahwa Ini Fakta Ada Dampak Yang Dirasakan Setidaknya Akan Ada Kalau Tidak Clear Akan Ada Produk Yang Dimanfaatkan Oleh Kompetitor Sehingga Misalnya Satu produk Ini Telah Dijudy Oleh Publik Bahwa Produk Ini Ada Afiliasinya Padahal Belum Tentu Nah Sekali Lagi Tentu Kita Harus Meminta Agar Meng-clearkan Terhadap Produk Produk Tersebut Supaya Apa Supaya Ya Itu Tadi Kalau Produksinya Menurun Kan Berarti Otomatis Akan Mengurangi Terhadap Daya Apa Namanya Daya Produktivitas Dari Perusahaan Tersebut Dan Itu Yang Saya Kira Harus Kita Hindari Dampaknya Walaupun Tentu Sekali Lagi Bahwa Inilah Saatnya Kita Juga Bisa Mendorong Daya Competitiveness Bagi Produk-produk Lokal Kita Supaya Apa Supaya Momentum Ini Cukup Baik Misalnya Misalnya Kita Harus Jujur Saya Suka Ngopi Ketika Ada Isu Bahwa Kedai Kopi Waralaba Ini Terafiliasi Tentu Sempat Terfikir Juga Kalau Gitu Saya Mau Kopi Tempat Saya Yang Asal Gunung Halu Itu Sesuatu Yang Mungkin Bisa Mendorong Produk Kita Menjadi Lebih Baik Sebetulnya Apa Win-win Solution Dari Situasi Ini Kita Kita Ikuti Sebelum Kita Lanjutkan Kembali Perbincangan Kita Simak Terberi Dahulu Pernyataan Dari Cendikiawan Muslim Toko Islam Indonesia Bapak Qura Shihab Yang Mengatakan Pada Dasarnya Kita Harus Memboykot Yang Jelas Membantu Israel Yang Tidak Membantu Kita Harus Berhitung Apakah Dia Lebih Rugi Atau Kita Lebih Rugi Ini Sebetulnya Salah satu Kemudian Yang Dibahas Saat Ini Pak Faisal Bagaimana Kemudian Clarity Itu Kejelasan Itu Mana Produk Yang Jelas Jelas Afiliasi Mana Masih Daerah Abu-Abu Atau Seperti Apa Jadi Dua Sisi Satunya Untuk Memaksimalkan Efektivitas Untuk Mencegah Agresi Israel Yang Kedua Meminimalisir Dampaknya Di Kita Jadi Selain Tadi Kejelasan Masalah Produk Menurut Saya Tadi Yang dimaksud Pak Roy Untuk Negara Itu Hadir Itu Salah satunya Adalah Untuk Meminimalisir Dampak Di Dalam Negerinya Karena Sebetulnya Kalau Dari Sisi Dampaknya Mungkin Ini Akan Berlapis Untuk Bisa Sampai Kepada Pengurangan Tenaga Kerja Itu Perlu Waktu Tidak Tidak Ada Dampak Dalam Jangka Pendek Kalau Menurut Saya Ada Empat Faktor Yang Menyebabkan Yang Pertama Adalah Terinfokannya Masyarakat Secara Keseluruhan Terhadap Fatwa MUI Itu Satu Nah Yang Kedua Kalau Sudah Terinfokan Produknya Jelas Atau Tidak Nah Ini Kan Belum Ada Sebetulnya List Produknya Kalau Sudah List Produknya Jelas Ketaatan Daripada Masyarakat Untuk Mengikuti Seruan Terhadap Produk-produk Ini Dan Yang Terakhir Adalah Endurance Atau Daya Tahan Masyarakat Untuk Mengikuti Boykot Ini Ini Penting Karena Kalau Bilihat Dari Pengalaman Endurance Misalkan Itu Seringkali Tidak Panjang Jadi Efektivitasnya Bergantung Pada Empat Faktor Itu Menurut Saya Nah Tapi Sangat Mungkin Juga Kalau Ini Berlangsung Dalam Jangka Waktu Panjang Ini Bisa Berdampak Terhadap Pengurangan Tenaga Kerja Dan Ini Yang Mestinya Diantisipasi Oleh Pemerintah Terlepas Daripada Boykot Israel Sebetulnya Pada Kondisi Retail Sekarang Memang Sudah Lebih Lampat Dibandingkan Waktu Waktu Sebelumnya Misalkan Indeks Penjualan Retail Di Tahun Ini Itu Hanya Tumbuh 1% Padahal Tahun Lalu 7% Gitu Ya Ada Tidak ada Boykot Ini Sudah Perlambatan Jadi Artinya Terlepas Dari Polemik Ini Pemerintah Memang Perlu Hadir Untuk Mengantisipasi Itu Apalagi Kalau Kemudian Berdampak Terhadap PHK Yang Lebih Luas Jadi Memang Ada Sebagaimana Dulu Sekarang Baik Pak Roy Apa Sebetulnya Dibutuhkan Lepaku Terhadap Pemerintah Tadi Kan Ada Katakan Berkali-kali Pemerintah Harus Hadir Agar Kemudian Gerakan Moral Ini Untuk Menentikan Agresi Israel Tapi Juga Tetap Melindungi Memberikan Perlindungan Terhadap Perekonomian Di Indonesia Betul Ya Langkah-langkah Yang Tentunya Kita Harapkan Adalah Ya Kembali Lagi Ini Kita Perlu Mendudukan Tidak Tergerus Ekonomi Dan Mana Yang Kita Memberikan Dukungan Karena Kembali Lagi Bahwa Misalnya Saya Ambil Contoh Kita Tadi Sudah Dijelaskan Berkali Bahwa Memang Jangan Ada Yang Bermain Di Dalam Suasana Ini Kompetitor Atau Siapapun Yang Instability Dan Sebagainya Atau Juga Mungkin Kita Harus Ketahui Bahwa Perusahaan Perusahaan Ini Kan Semuanya Berkontribusi Selama Ini Sudah Bagi Pajak Bagi Tenaga Kerja Dan Sebagainya Dan Juga Kedudukannya Di Sini Mungkin Namanya Mirip Dan Sebagainya Nah Itu Perlu Jangan Sampai Salah Alam Jadi Yang Kita Harapkan Adalah Memang Betul Ya Ini Ada Suatu Prioritas Juga Yang Diberikan Oleh Semua Kalangan Khusususnya Juga Kementerian Apa Prioritas Prioritas Untuk Ya Itu Tadi Mulai Dari Mengobservasi Tadi Ya List Produk Itu Jangan Sampai Salah Alamat Kemudian Dimanfaatkan Dan Sebagainya Kemudian Opini Pemerintah Tidak Bertindak Cepat Menurut Ya Ini Yang Jadi Masalah Ini Yang Jadi Masalah Kalau Hanya Melihat Menjadikan Bahwa Ini Satu Kondisi Yang Berkembang Di Publik Kemudian Hanya Dilihat Saja Tidak Ada Aksinya Ya Kan Akan Berlanjut Berkelanjutan Dengan Yang Tadi Ya Dampak Dampak Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Ada Tenaga Kerja Kemudian Pertumbuhan Konsumsi Konsumsi Berkurangkan Ekonomi Pdb Kita 51,08 Dari Konsumsi Nah Itu Yang Mengkontribusi Supaya Pertumbuhan Ekonomi Kita Baik Kita Sudah Turun Kwartal Kemarin 4,9 Mau Ke 5,1 Berarti Konsumsi Tetap Harus Digenjot Nah Ini Konsumsi Buat Kesempatan Kesejahteraan Masyarakat Juga Nah Ini Langkah-langkah Yang Pentahelix Kalau memang Muskel Seluruhannya Mari seluruhan Kita bicara Comprehensif Terintegrasi Dan Cepat Relevan Jangan Lambat Akhirnya Semuanya Akan Terkena Dampak Yang Kita Harapkan Ini Dari Parlemen Apakah Bisa Menjadi Jembatan Kang Aceh Dari Pengusaha Dari Pemerintah Dari Keinginan Masyarakat Juga Seperti Itu Ya Saya kira Memang Harus Diambil Langkah-langkah Antisipatif Terutama Untuk Sebetulnya Bukan hanya Soal Pembaikotan Tetapi Dampak Dari Geopolitik Akibat Dari Baik Perang Rusia Ukraina Maupun Apa yang Terjadi Di Timur Tengah Itu Pasti Akan Mempengaruhi Terhadap Kondisi Ekonomi Lumesti Karena Itu Tadi Saya Setuju Pertumbuhan Ekonomi Kita Walaupun Sedikit Turun Tetapi Masih Dalam Batas Yang Perlu Kita Antisipasi Karena Itu Hal Yang sangat Penting Saya Kira Apalagi Kita Menghadapi Pilpres Dan Pileg Ini Ya Wacana Antisipasi Terhadap Kondisi Geopolitik Inilah Yang Seharusnya Memang Bisa Ditawarkan Jadi Perdebatan Publik Untuk Mencari Jalan Keluarnya Karena Situasi Uncertainty Yang kita Hadapi Saat ini Tentu Akan Selalu Mempengaruhi Terhadap Bagaimana Kebijakan-kebijakan Politik Dan Ekonomi Bagi Indonesia Oke Baik Terakhir Ke Pak Isan Dengan Melihat Situasi Di Gaza Tapi Juga Melihat Situasi Yang Dikeluhkan Oleh Para Pelaku Usaha Apakah MUI Akan Ada Langkah Lanjutan Akan Ada Kajian Lanjutan Pak Isan Ya Sambil Kita Menunggu Apa Produk-produk Apa Dan Sebagainya Tentu Saja Yang Lebih Penting Sekarang Adalah Bagaimana Tadi Meminimais Kerugian Atau Dampak Dari Boykot Itu Bagi Perekonomian Kita Itu Penting Tetapi Juga Bagaimana Pemerintah Dan Kita Semua Apindo Dan Lain-lain Termasuk Pak Bang Aceh DPR Ini Bisa Mengkonsolidasikan Ekonomi Atau Produk Keumatan Karena Kita Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Itu Bergantung Dengan Merk Global Dan Itu Sebenarnya Produk Yang Bisa Digantikan Atau Tergantikan Dengan Produk Lokal Dan Kalau Produk Lokal Tumbuh Dengan Baik Tentu Saja Juga Bisa Menumbuhkan Ekonomi Dan Tenaga Kerja Sehingga Tidak Perlu Juga Kekhawatiran Berlebihan Terhadap PHK Dan Menghentikan Agresi Dari Israel Tapi Kemudian Tidak Berdampak Pada Perekonomian Indonesia Terima Kasih Bapak-bapak Telah Berbunca Bersama Kami Dalam Economic Challenges Untuk Kali Ini Pemirsa Mewakili Kerabat Kerjaan Bertugas Saya Fitri Megantara Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Anda Selamat Malam Sampai Jumpa Sampai Cara Baru Mendapatkan Informasi Download MetroTV Extend Sekarang